Intro Menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Seperti hadis yang sering kita dengar, yaitu tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dalam Islam pun kita diwajibkan untuk terus belajar dan selalu produktif. Memang tidak ada ketentuan usia untuk terus belajar, hanya usia yang paling baik untuk menerima pelajaran adalah usia anak-anak. Karena di usia ini seorang anak lebih bisa menangkap semua pelajaran dengan baik. Akan tetapi sahabat saliha, gak semua anak beruntung untuk bisa mengenyam bangku pendidikan. Faktornya banyak, salah satunya keterbatasan ekonomi orang tua yang membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk sekolah. Melihat kondisi memprihatinkan seperti ini, membuat seorang nur tergerak untuk mendirikan rumah singgah al-barqah. Rumah singgah ini dimanfaatkan untuk menampung dan mengajak anak-anak kurang beruntung untuk belajar seperti membaca, menulis, bahkan belajar bahasa Inggris dan juga Arab untuk bekal hidup mereka. Ada beberapa kelas yang disediakan di sini sahabat saliha. Ada kelas A untuk anak berusia 1-3 tahun, kelas B untuk usia 3-5 tahun, dan kelas C yang diisi anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah dasar. Tidak hanya itu, banyak juga anak-anak yang sudah mengenyam pendidikan formal di luar, tapi ikut les juga di rumah singgah ini. Tapi sayangnya tip pengajar di sini hanya satu orang saja, yaitu Ibu Is. Alasan Nur mendirikan rumah singgah al-barqah berawal dari pengalaman buruk yang pernah dialami dan juga latar belakang pendidikan yang kurang. Dari situlah, Bang Nur, sapaan akrabnya bertekad untuk membuat sarana belajar bagi anak-anak, terutama anak-anak jalanan agar generasinya kelak akan jauh lebih baik dari dirinya. Buat belajar di sini, Bang Nur tidak memungut biaya sedikit pun, baik dari anak-anak maupun dari orang tua. Persyaratan utamanya adalah untuk mereka yang semangat untuk menuntut ilmu dan bisa meluangkan waktunya untuk mau ikut belajar. Selain untuk belajar, rumah singgah juga bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan mereka boleh untuk tinggal di rumah singgah ini secara cuma-cuma. Masya Allah! Mengajak anak-anak jalanan untuk mau belajar di rumah singgah al-Barkah memang tidak mudah, sahabat Saliha. Banyak jatuh bangun usaha Bang Nur untuk merangkul anak-anak agar mau belajar. Terlebih lagi latar belakang dan lingkungan mereka yang kurang mendukung. Tapi semangat Bang Nur untuk terus mengajak mereka belajar tak mudah terpatahkan. Segala cara ia lakukan demi memujuk anak-anak ini untuk mau ikut belajar di rumah singgah. Kalau awal mungkin emang sangat sulit untuk mengajak mereka ya. Tapi saya punya keyakinan hati. Awalnya saya bilang saya gendongin satu persatu adalah anak-anak itu. Saya beliin makanan kayak ciki, kayak permen, kayak apa. Mereka saya kumpulin dulu. Mereka bukan untuk belajar dulu. Mereka resipirasi dengan makanan tadi itu. Ingin makanan, setelah dapat makan baru kita ajak untuk belajar. Dan itu saya bilang disini sangat kendalanya orang-orang tuanya mungkin gak yakin. Karena adalah di terminal. Mereka hanya lihat sebelah mata. Karena saya bilang kalau mencari yang baik bukan ada tempat yang baik. Di tempat yang gak baik insya Allah orang itu akan jadi baik. Cara pendekatannya tadi itu kita. Jangan kita pun juga bagaimana caranya. Sosialisasi dulu, siratu Romi dulu. Awalnya saya tidak mengajak dulu. Dekat dulu, deket dulu dengan anak baru. Kita setelah dekat, baru kita rekrut. Berbeda dengan lokasi tempat belajar pada umumnya, rumah singgah ini berada di dalam terminal kampung Rambutan. Memang tempat yang gak lazim dijadikan lokasi untuk belajar anak-anak. Tapi ternyata Bang Nur punya alasannya sendiri loh sahabat saliha. Mengapa rumah singgah ini berada di dalam terminal kampung Rambutan. Karena terminal itu identik dengan kriminalitasnya yang kata orang. Kata orang dengan istilah kata kekerasannya. Tapi saya pikir di terminal itu, karena terminal itu sumber dari semua adalah orang. Jadi tempat transit di salah satu terminal, jadi mungkin yang ngelakukin hanya salah seseorang, tapi akhirnya ke bawah adalah nama terminal. Makanya saya terinspirasi, mendirikan adalah rumah singgah di terminal ini. Mudah-mudahan anak-anak terminal ini pun juga, bukan seperti ada anak-anak terminal lagi. Tapi mereka tutur-tutur bahasanya lebih baik daripada yang disorot orang. Ya ternyata alhamdulillah anak-anak ini pun juga gak pernah mengungkut keluar kata-kata kotor yang selama ini kata-kata kotor yang mereka sering kelotarkan. Alhamdulillah sekarang itu udah gak lagi. Semangat belajar anak-anak yang membuat Bang Nur terus berusaha mencari nafkah untuk tetap mendirikan rumah singgah ini. Masalah biaya, ternyata Bang Nur sendiri yang mencari penghasilan untuk memenuhi fasilitas yang ada di rumah singgah ini. Sedikit demi sedikit, uang hasil kerja kerasnya ia kumpulkan. Mulai dari bekerja serabutan, hasil dari warungnya dan pekerjaan apapun akan ia ambil asalkan halal. Harapan saya yang jelas, ya karena saya bukan siapa-siapa dan bukan dari siapa saya dan gak ngerti apa-apa, gak bisa apa-apa. Mohon ya silahkan, mungkin bantuan dari teman-teman dari luar sana. Mungkin ada yang ingin membantu, ya silahkan ke sini. Tanpa teman-teman yang di luar saya ini bukan siapa-siapa. Makanya di sini saya bilang, di sini rumah singgah ini bukan punya saya. Rumah singgah ini bukan punya saya, punya kita semua. Siapa yang menjaga, siapa yang merawat, ya itulah yang punya. Nah, buat sahabat saliha yang cepat bosen dengan rasa manisnya kurma, ada inovasi terbaru nih, yaitu kurma dengan rasa pedas. Wah, penasaran kan seperti apa?